cara membuat format daftar hadir di microsoft excel seperti ini bisa dilihat ya ini format daftar hadir siswa seperti ini nah bagaimana cara kita membuatnya simak sampai selesai nah langkah pertama kita sediakan dulu lembar baru microsoft excel seperti ini lalu kita ketik dulu judulnya disini misalnya disini daftar hadir siswa nah selanjutnya kita tempatkan kursor disini di bagian baris keempat lalu kita ketik judul kolomnya atau judul tabel ya misalnya disini nomor lalu disini nis lalu nama nama siswa nah disini nama siswanya kita bisa perbesar terlebih dahulu kolomnya lalu perempuan seperti ini ya nah lalu disini kita ketik disini tanggal dan kita buat disini tanggalnya 1 sampai 31 misalnya disini 1 2 3 lalu kita tarik ya kita buat dulu 10 tanggal seperti ini selanjutnya kita perkecil blok seperti ini lalu kita tarik samping seperti ini jika tanggal ini masih kurang kita lagi blok seperti ini lalu tarik sampai 20 lalu kita blok lagi data yang lebar ini blok kita tarik seperti ini jika kurang kita tambahkan lagi lalu kita blok lagi kita tarik kita tambahkan lagi lalu kita blok seluruhannya kita ke tur membuat kolom besarnya sama semua ya seperti ini nah tab selanjutnya kita lagi ketik disini absent dan disini keterangan map disini di bagian absent kita buat dulu dibawahnya S I A ya maksudnya yang sakit isin dan alpah kita blok ini blok seperti ini lalu kita perkecil ya lalu disini keterangan nah selanjutnya di bagian kolom nomor kita bisa perkecil seperti ini dan kolom niche kita tambahkan lebarnya dan nama siswa juga kita tambahkan lebarnya dan di kolom jenis kelam ini kita perkecil seperti ini nah tab selanjutnya kita di bagian ini kita blok seluruhannya judul tabel ini lalu kita gunakan rata tengah ini seperti ini selanjutnya di bagian kolom nomor kita blok ke sini ke bawah lalu kita pilih sini mergian center nah begitu pun di bagian niche kita blok dan pilih mergian center nama siswa mergian center dan di bagian tanggal ini kita blok ke sini dan pilih sini mergian center jadi posisinya akan di tengah seperti ini lalu di bagian absent kita blok ke samping dan pilih mergian center dan di bagian keterangan ke bawah kita pilih mergian center hasilnya seperti ini lalu datanya kita blok kita buatkan tabel dulu seperti ini blok seperti ini lalu pilih di bagian ini home dan pilih di sini border dan pilih sini all border nah hasilnya seperti ini jadi di bagian judul kita blok sampai di sini lalu kita pilih mergian center kita gunakan perbesar huruf ini ya nah setelahnya di bagian pinggir ini kita gunakan garis double ya pinggir pinggir ini pinggir tabel ini kita gunakan garis double kita blok datang seperti ini lalu pilih di bagian ini dan pilih disini more border nah muncul tampilan seperti ini di bagian border dan pilih di bagian ini ya style kita gunakan disini garis double ya lalu kita klik garis double ini lalu klik di bagian pinggirnya seperti ini lalu klik ok jadi ini garis pinggir ini akan double ya seperti ini nah kita akan membuat garis double ini ya disini kita blok datanya disini lalu lagi pilih di bagian ini border dan pilih sini more border tulis seperti ini lalu pilih di bagian border dan pilih ini garis tebal ya nah lalu kita klik di bagian ini paling bawah ya ok jadi ini memiliki garis tebal seperti ini nah di bagian nomor ini kita blok seperti ini kita guna perkecil hurufnya ya seperti ini jadi daftar hadir ini sudah jadi kita buat ya tinggal kita memasukkan namanya nama siswa nomor nis dan seterusnya oke semoga bermanfaat jangan lupa subscribe terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih